Terima kasih. 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 oleh Mas Ganjar dan PDI Perjuangan itu adalah melakukan akselerasi geraknya dengan memanfaatkan rebound yang didapat oleh Mas Ganjar setidaknya empat lembaga survei mulai dari SMRC, Kompas, Indikator, dan juga LSI itu mengatakan bahwa Mas Ganjar rebound ini, elektabilitasnya meningkat. Nah kita akan masih fokus ke arah sana begitu. Untuk kemudian meningkatkan percepatan-percepatan turun ke akar rumput. Nah Mas Ganjar ini punya waktu yang lebih leluasa untuk berjumpa menyapa banyak pihak dan bukan cuma bergerak di Jawa Tengah saja. Tentu beliau sekarang akan lebih leluasa untuk bisa berkeliling di banyak tempat di seluruh Indonesia. Baik, di segmen selanjutnya Pemirsa kita akan langsung saja hitung-hitungan nama. Karena banyak nama, ada beberapa nama yang sudah jelas-jelas sepertinya akan dipasangkan, punya potensi luar biasa untuk berpasangan mendampingi Pak Prabowo Supianto ataupun juga Mas Ganjar Pernowo. Kalau tadi mengatakan atau saya sebabnya masalah Jawa Barat yang sepertinya menjadi suatu daerah yang harus ditambal oleh PDIP, apakah kemudian ini masuk kandidat RK atau Tuan Kamil sebagai pendamping dari Mas Ganjar Pernowo? Tapi nanti kita akan bahas sesaat lagi termasuk kita akan berhitung juga siapa yang berpotensi untuk mendamping Pak Prabowo sesaat lagi.